bertemu dengan para tokoh untuk memperkenalkan Pak Ganjar Pranowo. Pak, tentang koalisi, kira-kira ini sudah ada upaya komunikasi atau pendekatnya dari Demokrat PNP? Kerjasama politik dengan Demokrat melalui beberapa tahap. Tahap komunikasi politik sudah dilakukan, bahkan sudah cair, kita sudah saling berkomunikasi, Mbak Puan berkomunikasi dengan Mas Ahayi, bahkan pertemuan yang diadakan di Kelurah Bung Karno itu mendapat respon sangat positif dari masyarakat Indonesia. Kami dalam level kesekjiran juga komunikasi, kemudian yang ketiga komunikasi di fraksi DPR RI. Ini merupakan hal yang positif, kerjasama itu merupakan bagian dari dedikasi bagi bangsa dan negara sehingga ketika nantinya misalnya ada jodoh, itu akan sama-sama memperkuat karena didasarkan pada komitmen, bukan pada kepentingan sesaat. Maka kami juga memberikan penjelasan bahwa bekerjasama dengan PD Perjuangan, Pak Ganjar Pranowo ini bukan ingin-ingin-ingin berkuasa, tetapi tuanku adalah rakyat. Jadi berbeda, berbeda ya dengan yang di sana. Jadi ini yang mendasari sehingga komitmen terhadap bangsa dan negara ini harus dikedepankan dan kami percaya bahwa Demokrat juga mengedepankan hal itu. Ya nanti Mbak Puan, Mbak Puan ini kan merangkul, Mbak Puan ini sebagai ketua DPR, ini kan di dalam berdialog itu betul-betul itu menjiwai tentang pentingnya semangat persatuan. Sehingga nanti Mbak Puan yang akan melakukan berbagai gagasan-gagasan untuk itu.